Pemerintahan Desa Setu, Kecamatan Jasinga telah melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dalam mengelokasikan anggaran pada tempatnya. Ya, salah satunya menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa tahap 1 untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Menurut Kepala Desa Setu, Esa Asmarini, mayoritas penerima bantuan tersebut terdiri dari beberapa kalangan, Seperti lansia, keluarga yang tidak mampu, disabilitas, penyaluran tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Desa pada hari Rabu, tanggal 22 bulan 5, 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah hari ini, hari Rabu, kita bisa melaksanakan kegiatan pemberian BLT dana desa di Desa Setu. Yang kita salurkan sekarang itu 3 bulan, Januari, Februari, Maru, dengan jumlah per bulannya itu 300 ribu, berarti 3 bulan 900 ribu. Pertama itu tetap kita musawarah, musawarah yang dilakukan oleh, dipimpin oleh GPD, dengan pemerintahan desa, melalui RTRW, kader, yang mereka sudah menyeleksi di bawah. Ini loh yang nama-namanya yang mereka berikan kepada kita, dan pada saat dimusawarakan itu, kita memang benar-benar melihat dari berbagai sisi. Apakah ini layak atau tidak, kalau memang saya masuk kepada kriteria yang memang sudah ditentukan, penerima BLT itu, dan kita SKK dan kita berikan dananya pada saat hari ini. Harapan saya, selaku kepala desa dan pemerintahan, berharap 47 orang penerima bantuan ini bisa memanfaatkan uang yang diberikan untuk kehidupan mereka. Dan mereka bisa memanfaatkan dan tidak uangnya itu terhamburkan dengan berbetul. Kalau bisa untuk perbaikan gigi, perbaikan gigi. Kalau bisa untuk ekonomi mereka, biar bisa berjualan, dan yang lainnya, itu yang sangat kita harapkan. Agar kehidupan mereka berubah, tidak seperti itu. Sementara itu, PJ Sekcam Siti Latipah saat ditemui di lokasi menjelaskan tentang penyaluran BLTDD tersebut. Terima kasih, Alhamdulillah, untuk Kecematan Besinga pada hari ini, diawali oleh Desa Sepuk untuk penyaluran BLTDD di bulan 1, tahap pertama. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh desa yang lainnya, karena memang sekarang sudah di bulan Mei, ya. Jadi sekarang sudah bulan ke-5, sementara penyaluran yang bisa dilaksanakan oleh desa itu baru sekarang di tahap 1, yaitu Januari sampai Januari. Mudah-mudahan, desa-desa yang lain bisa segera mengajukan dengan catatan semua kewajiban dari desa-desa yang berupa LPJ segera diselesaikan, supaya pengajuannya tidak terkendala. Dengan penyaluran BLTDD ini, mudah-mudahan bisa digunakan oleh warga masyarakat sesuai dengan peruntukannya, saya tekan yang tadi, agar dipergunakan terutama untuk kebutuhan pokok. Jadi tidak lagi nanti ada bahasa, ada warga masyarakat yang tidak bisa digunakan, pokoknya terutama untuk kehan siap dan diselesaikan. Agus Juhari, selaku pendamping desa Kecamatan Jasinga, beliau menjelaskan tentang penyaluran di desa Setu, Alhamdulillah berjalan lancar dan tertib, sesuai untuk peruntukannya. Dengan Agus Juhari, selaku pendamping desa Kecamatan Jasinga, penyaluran di desa Setu, Alhamdulillah tertib dan sesuai dengan peruntukannya, di mana KPM-nya datang langsung dan walaupun ada yang tidak langsung, kita akan menjemput langsung ke lokasi. Jadi, tempat sasaran dengan sistem door-to-door juga. Jadi, ketika ada KPM yang tidak bisa hadir, kita nanti akan door-to-door ke KPM yang bersangkutan. Nah, pembagian tadi berjalan lancar, kemudian tepat sasaran, jadi sesuai dengan data yang ada, data yang ada, tidak ada, misalkan yang namanya ICI diganti, jadi memang langsung ke orangnya tersebut. Dan nilainya juga sesuai, per bulan itu 300 ribu, dan ini yang disalurkan 3 bulan, berarti KPM menerima 900 ribu. Untuk harapan saya pribadi, mungkin untuk KPM ini bisa memanfaatkan untuk dari uang BLT ini, untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk pemerintah desa Setu ini bisa terus berkembang, berkembang dan melaksanakan kegiatan data desa sesuai dengan anggaran. Ketua BPD Omang saat diwawancarai, sangat mengucapkan terima kasih respon kepada Kepala Desa Setu, yang pertama di Kecamatan Jasingah yang menyalurkan BLT Dede. BPD Omang saat diwawancarai, sangat mengucapkan terima kasih dan respon kepada Bapak Ibu Kepala Desa Setu, yang pada hari ini, Bapak Ibu Kepala Desa Setu yang terutama menyalurkan BLT Dede. Kemudian yang selanjutnya, mudah-mudahan BLT Dede ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat, karena situasi ekonomi berang-masyarakat sekarang lagi ini, alhamdulillah dengan turunnya BLT ini, saya mengucapkan terima kasih atas semua warga desa Setu, kepada kemungkinan kita itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kami semua dan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.